Intro Kita ikuti Tapi jangan sampai ketahuan Mbak Maffoy Hah? Iya Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah, kayaknya Bang Untung mau nemuin Mbak yang kemarin nih Iya Ki Hmm, Ape gak sebaiknya Bang Untung nunggu Mbak Nyirda dulu Ini amatnya nasib gue ya Kenapa begini? Begini Ngo Gak elu, gak ismet, kagak toto Kalo nanya masalah hati, masalah cinta, masalah jodoh Nanyanya sama gue Pada kagak tau Ape Gue aja belum punya cinta, belum punya jodoh Lu itu konsultasi Nanya apa mau ngeledek Sana gak tau nih, jangan marah Gak berbangsut Bikin emosi kan tau nih Yaudah, gue kasih satu nih Masukan Jodoh itu di tangan Allah Gak mungkin jodoh itu salah alamat Gak mungkin nyasar deh Kalo emang jodohnya buat lu Pasti larinya ke lu Paham Udah, ucap itu Waalaikum 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 Udah cukup bang Kalau gitu aya permisi dulu Pak Ji, Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kang Jagat. Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan Baru. Assalamualaikum. Biasanya hampir, Pak Ji. Tidak tahu. Ada yang penting. Iya, Wan. Saya dan Toto ke sana sekarang. Apa kata Wan Farouk? Ditunggu di sudut pasar. Tapi gue udah ngambil keputusan. Gue gak mau disuruh-suruh Wan Farouk. Jangan, Matt. Nanti kalau Wan Farouk bilang sama di Habibah gimana? Biarin. Ayo. Gondrong sakit. Mungkin sedang urus rumah dan anak-anaknya, Bang Poy. Mungkin juga lagi di pengadilan, Mbak Mudan. Bisa jadi, Toto. Kita doain aja. Semoga Gondrong, Sukirman, Jenggot, Sari dan kita semua. Selalu diberikan rezeki yang berkah sama Allah. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Diberikan keistiqomohan dalam menjalani perintah dan menjauh larangannya. Amin. 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 Inaf, Tung? Inaf, Bang. Inaf, Dan? Cukup. Cukup. Inaf? Ya, semoga kita semua diinafkan. Amin. Inafkan rezekinya ya. Inaf. Amin. Inaf itu cukup. Cukup berarti. Cukup itu? Inaf. Bye. Anda nggak habis pikir si Jenggot yang mantan preman itu jadi panitia kayaknya gampang banget. Langsung aja ditunjuk. Ana yang 15 tahun dipesantren mau jadi panitia hewan kurban itu musti ngemis-ngemis dulu. Ngemis-ngemis. Kayaknya pilih kasih banget gitu. Ya, Bang. Nggak masuk akal. Mungkin DVD di tukang jagal kali, Bang. Kadang-kadang badannya gede. Nggak bisa sembarangan dong gabuk. Badan besar itu bukan jaminan. Otak dan fikirannya juga gadang. Ah, betul nggak ya? Ya, Bang. Udah jelas ada buktinya. Tukang jagal itu harus ada ilmunya. Nggak bisa sembarangan. Menyembeli kurban itu ada aturannya, caranya yang baik dan benar bagaimana. Aduh, itu makanya kalau waktu dipesantren di kelas itu jangan sedikit-sedikit izin kamar mandi. Sedikit-sedikit tidur. Sedikit-sedikit ambil makanan di kolong meja. Ilmu yang diajarkan sama pengajar itu tolong dong diseras. Wahang, cuma lihat badannya jenggot gadang, langsung sepakat. Mantang-mantang badannya sabuk, gadang. Eh, badannya gede aneh. Muuu! Terus saya bilang tiga. Astaghfirullah. Terus sih? Udah, udah. Terus. Panjang urusannya za'at, za'at. Hei, kan nggak kelak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon Farouk. Kev, Keke Mas Ismet. Sudah berapa orang yang berhasil antung duduk? Enggak. Enggak ada. Saya nggak mauan Farouk suruh-suruh. Emangnya saya anak buah situ? Ya her, kalau begitu. Itu tandanya Antum lebih memilih Ana kasih tau sama deh Habibah. Biarin! Kasih tau aja. Is! Is metak! Maaf ya Wan. Emosi tapi lupa salam. Nanti kapan-kapan emosi lupanya solat. Ujung hilang banget. Wan, langsung kasih tau saja sama Habibah. Mau ngapain? Nggak ada faedahnya. Biarin aja lah. Yang soal kemarin itu Wan. Ah, itu bonus. Mereka mau bantu syukur. Nggak mau ya. Anda kan punya antung berdua. Hidup itu jangan disusah-susahin lah. Enjoy aja sesuai syariat dan kodrat. Jenggo! Ada apa ya? Kau bisa bantu saya tidak? Bantu apaan? Sio mama jenggo. Jangan kita bicara disini. Ayo ikut saya. Kalau lo aneh-aneh gue gak mau lah. Sio mama jenggo. Siapa yang aneh-aneh. Ikut saya sih bentar saja. Gue kemana? Tolongnya. Kita bicara sambil makan. Kau belum makan tuh? Ayo. Belum. Ayo ikut saya sudah. Please jenggo. Please. Sorry man. Gue sungguh-sungguh mau tobat. Sorry. Assalamualaikum. 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 Ayo Kong. Apa yang sekarang ya? Ayo udah sapi. Yaudah. Iya Kong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue mau ngaslin sapi dulu ya. Ke Kong Swap. Subscribe boy. Alhamdulillah. Tapi lo ikut gue. Oh ikut. Oke. Soalnya ngikut gue juga. Mau kemana bang? Mau nukerin lo mas sapi. Gina. Ngetawang lo. Emang aja si wep mau. Yuk. Waalaikum. Waalaikumsalam ya. Subscribe. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaikumsalam. Hati hati ya. Iya. Jangan sapi. Eh Ang. Makan yuk. Kamu aja tuh lah. Saya ngelapan. Ya Allah Ang. Jangan sampe gara-gara lo mikilin Patin atau Habibah. Lo jadi males makan. Kalo lo males makan. Ntar lo sakit. Kalo lo sakit. Terus. Yang nyakitin Habibah siapa? Udah. Makan yuk. Gue yang traktir. Tenang. Ayo kalo maksa mal. Gitu dong. Pokoknya lo mau makan apa aja. Gue bayarin. Tapi. Tetep. Duitnya duit lo sih. Orang kaya mati. Ikut ya. Banyak nanya lo. Lo mau ditukar sama sapi. Nanya mulu lo. Kita ikuti. Tapi jangan sampe ketahuan Mbak Nga Foy. Hah? Iya woy. Bum, 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 bum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Kayaknya Bang Untung mau nemuin Mbak yang kemarin nih. Iya Ki. Hmm. Apa gak sebaiknya Bang Untung nunggu Mbak Nyirda dulu emosinya. Kalo masalah ginian Ki. Gak bisa ditunggu. Kalo nanti sore atau besok pagi gue mati. Nyesel gue Ki. Masya Allah. Iya 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 Bang. Oh. Yaudah. Gimana kalo ayah temenin? Gak usah. Gue sendiri aja. Yaudah. Kalo gitu ayah cuma bisa bantuin doa deh ya. Semoga niat bayi Abang dimudahkan dan dilancarkan. Ya. Amin. Amin ya Allah. Kasih ya Ki. Sama-sama Bang. Ayo balik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.